Ya, pada kali ini saya akan membagikan informasi tentang membackup nomor handphone sebelum handphone kita misalnya mau diinstal ulang atau untuk mengantisipasi jika handphone kita hilang. Baiklah, caranya mudah banget, tapi sebelum saya berikan tutorialnya silahkan subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat tutorial yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar yang membangun. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Ya, membackup nomor telepon itu sangat berguna sekali apalagi kita ingin pindah handphone atau kita mengantisipasi jika handphone kita hilang. Caranya mudah sekali kita tinggal pergi ke pengaturan ya, dan kemudian kalian bisa di disini pengaturan kontak. Nah, di pengaturan kontak kalian bisa import kontak ya, import or export kontak. Jadi kita mau export si kontaknya. Oke, export ke penyimpanan. Semuanya, dan export. Nah, dia nanti akan membentuk data berekstensi VCF ya. Dan data ini bisa dipindah ke perangkat handphone-handphone Android yang lainnya gitu ya. Jadi langsung saja kita klik OK. Dan sedang mengekspor, dia akan masuk ke penyimpanan kita. Kita lihat apakah sudah selesai. Oke, mengekspor VCF berhasil pada tanggal scan-scan-scan. Jadi, file namenya dia menggunakan tanggal hari ini ya. Oke, langsung saja kita kembali. Dan kita masuk ke pengelola file. Dan kemudian kita masuk ke telepon. Dan apakah sudah ada di sini. Coba kita lihat di paling bawah biasanya. Oke, kalau di sini tidak ada berarti dia sudah masuk ke eksternal. Coba kita cari. Iya. Di bagian bawah ada VCF atau tidak. Oke, ini tidak ada. Apakah sudah selesai, benar-benar selesai atau belum. Tapi di sini masih bergerak ya. Oke, sedikit lagi kita sambil cari. Oke. Mungkin kita bisa coba sekali lagi ya. Agar kita tahu lokasinya. Kalau tidak ada, biasanya ada kontak. Coba kita cari kontak. Tidak ada juga. Download. Oke, tidak ada juga. Kita coba kembali ke pengaturan kontak tadi. Kita coba export. Export penyimpanan. Semuanya. Export. Dia export ke SD Card Backup ya. Kita ke SD Card Backup. Jadi kita langsung kembali ke pengelola file lagi. Ada di SD Card dan di Backup. Kita refresh. Nah, di bagian Backup. Nah, ada di sini. Kontak. Ya, sudah ada dua ya. Yang saya backup di tahun 2020 dan hari ini di tahun 2021. Baiklah. Itulah tadi caranya agar kita bisa menyimpan ya. Nomor handphone kita ke memori eksternal dan bisa dipindah ke perangkat yang lainnya. Atau kita simpan sebagai arsip untuk berjaga-jaga jika handphone kita terjadi sesuatu. Baiklah, semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga untuk komen dan berikan komen yang membangun channel ini. Agar channel ini juga menjadi channel yang bisa lebih bagus lagi dan bisa bermanfaat bagi kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Baiklah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.